Saat ini Kota Pangkal Pinang sedang dalam upaya meningkatkan predikat Kota Layak Anak yang saat ini masih di tingkat peratama menjadi ketingkatan media. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang, Eti Fahriati. Eti mengatakan bahwa ada banyak instrumen yang harus dipenuhi dari berbagai pihak mulai dari seluruh organisasi perangkat daerah sampai ke semua masyarakat Kota Pangkal Pinang. Lebih lanjut dirinya mengungkapkan bahwa anak yang merupakan aset bagi bangsa Indonesia sudah selayaknya bisa mendapatkan kehidupan yang layak di Kota Layak Anak. Sebenarnya kalau Kota Layak Anak itu kan kita sendiri, kalau kita yang punya anak, andaikan kita sudah dapat meraih kota kita sebagai kota yang layak anak, maka aman sebenarnya apapun yang kita lakukan. Ya bayangkan, kota itu layak bagi anak. Anak itu sebagai generasi penerus ya, harapan kita sebagai ya untuk meneruskan para pemimpin yang saat ini sedang mengelola khususnya Kota Pangkal Pinang. Nah harapannya kan ada di anak. Andaikan anak itu hidupnya di kota yang layak, ya insya Allah semuanya terpenuhi. Menurutnya, saat ini pihaknya akan terus bersemangat meningkatkan predikat Kota Layak Anak. Namun dirinya juga berharap agar semua stakeholder dan masyarakat dapat saling bahu-membahu bersama pihaknya. Dari Kota Pangkal Pinang, Muhammad Rizki, TVRI Bangka Belitung melaporkan.